Saudara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan adanya bangkar bawah tanah di Kiev. Selama setahun terakhir, dirinya tinggal di bangkar tersebut tepat saat militer Rusia menyerang Ukraina. Zelensky menunjukkan orang Ukraina di sekitar ruang kecil tempat dia membuat keputusan. Ruang tersebut juga berfungsi untuk mengadakan pertemuan penting dan menelpon kepala negara dari seluruh dunia. Dia bercerita kepada salah satu jurnalis Ukraina, Dmitry Komarov, saat awal-awal invasi Rusia ke negaranya. Pada 24 Februari 2022 lalu, pada jam-jam pertama perang, Zelensky langsung masuk ke bangkar tersebut. Dalam sebuah proyek dokumenter oleh Komarov berjudul Here, cuplikan dari markas Presiden termasuk tur ke kamar tidur Zelensky, lemari pakaian tersembunyi, dan ruang kantor. Di meja terdapat model pesawat dan foto dirinya serta istrinya, Olena, bersama kedua anak mereka, serta patung pemimpin perang Winston Kronchill. Kantornya juga dihiasi model tank dan bendera Ukraina. Menunjukkan kepada Komarov, sebuah ruangan besar lengkap dengan meja dan kursi, Presiden Zelensky berbagi ingatan dan pemikiran awalnya dengan orang-orang Ukraina. Satu tahun yang lalu, dia mendapatkan telepon bahwa serangan sudah dimulai. Dia langsung membangunkan istrinya dan anaknya untuk segera bersiap. Sebagai kepala negara, Zelensky tetap harus bertahan di bangsanya. Zelensky kemudian menunjukkan kantor resminya, di mana dia membuat sebagian besar videonya berbagi pembaruan tentang perang dan meminta bantuan dari negara-negara barat. Dia berbicara dengan 27 pemimpin nasional pada tanggal 24 Februari kemarin, duduk di kursi mejanya di samping telepon yang sering digunakannya. Zelensky mengatakan, Selain ruang kantor yang luas, ruang perang Zelensky dilengkapi dengan lemari pakaian yang hampir seluruhnya, diisi dengan warna-warna kaki dan pakaian masa perang. Zelensky tidak terlihat mengenakan setelan cas sejak awal invasi, tetapi setelan terakhir yang dia kenakan saat perang, pecah tersimpan dengan aman di lemari. Selain itu, diisi oleh pakaian dalam berbagai nuansa hijau dan hitam dengan sepatu bot alam militer di bagian bawah. Dia juga menambahkan bahwa dirinya menyimpan setelan terakhir sebagai simbol Ukraina akan segera menang. Rekaman tersumbur ditunjukkan juga meliput kamar tidur kecil Zelensky yang lengkap dengan satu tempat tidur serta wastafel. Zelensky terus berada di contoh negaranya meskipun telah diperingatkan oleh pasukan keamanan untuk pergi demi keselamatannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!